Ibu-ibu, tampaknya harus mulai mengirit karena harga sayur mayur melejit jelang idul adha. Di tengah kenaikan harga sayur mayur, warga di Bandung Barat tumpah ruah demi sekarung beras gratis. Bak lautan manusia, warga Kabupaten Bandung Barat rela berjubel di pasar pada larang demi sekarung beras gratis. Tua, muda, semua berdesak-desakan. Meski harga beras tengah stabil, warga tetap antusias dengan pembagian beras gratis 5 kg oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hassan. Mendak sengaja datang untuk mengecek harga dan ketersediaan stok bahan pangan jelang idul adha. Kenyataannya berbalik-terbalik dengan sejumlah bahan pokok di kota Semarang. Harga bawang bombay naik lebih dari 3 kali lipat, menembus 80 ribu rupiah per kilogram. Pedagang tak berani menyetok bawang bombay terlalu banyak karena daya beli masyarakat yang menurun. Sementara di pasar Awasari, Jakarta, harga sayur mayur dan bumbu dapur juga naik. Seperti kentang yang naik dari 15 ribu rupiah menjadi 23 ribu rupiah per kilogram. Timun kini juga dijual 13 ribu rupiah dari harga 8 ribu rupiah per kilogram. Di pasar Benhil, kondisinya tak jauh berbeda, apalagi mendekati idul adha. Ya menjelang idul adha sekarang komoditas yang lagi mahal di pasar itu adalah sayur-sayuran. Seperti kol, terong, wortel, tomat hingga timun. Biasanya dijual di kisaran harga 12 sampai 15 ribu rupiah. Tapi sekarang semua item ini sudah menembus hingga harga 18 sampai 20 ribu rupiah per kilogramnya. Kiranya tadi pedagang mengatakan harga sayur-sayuran ini memang lagi mahal bukan cuma karena menjelang idul adha. Tapi karena musim yang lagi panas jadi para petani gagal panen. Dari Jakarta, Rizka Dior, Waluyo Adi melaporkan.